Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani, yang saya hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subyato. Yang saya hormati para ketuamu partai dan sekjen partai yang hadir. Ini bersama kita Bapak Ketua Gulkan, Bapak Erlangga Hartarto, juga Bapak Zul Kipri Hasan, Ketua Partai PAN. Yang saya hormati, yang saya muliakan para kiaispo, para ulama korokiai dan ibunyai. Yang saya hormati Ketua DPW Jakarta, Gus Yusuf Kudrori. Yang saya hormati para Ketua DPW, Ketua DPJ, Ketua DPJ, Ketua DPJ, Ketua DPJ, Ketua DPJ, PKP se-Indonesia yang hadir. Yang saya hormati, yang saya hormati, yang saya hormati. Pertama-tama, kepada sekenyap keluarga besar, Partai Kebakaran Bangsa, saya mengucapkan selamat memasuki usia PKB yang ke-25. Semoga PKB makin berjaya, semoga PKB suaranya naik di Pemilu 2024, semoga PKB kursinya nambah di Pemilu 2024, dan perannya makin besar di pemerintah mendatang. Selamat juga kepada Gus Muhanyin Eskandar, Bapak Ketua Umum PKB yang telah memimpin PKB selama 18 tahun, yang menjaga PKB tetap solid dan mempertahankan PKB sebagai Partai Besar. Sekarang ini PKB masuk ke Partai Besar. Bapak Ibu hadirin, yang diperlukan Allah, PKB telah berkontribusi besar untuk negara menjaga demokrasi dan moralitas politik, memperkokoh ideologi Islam mudera, dan menjaga toleransi, dineka, tukar, ikan, dan persatuan bangsa. Semangat ini harus terus kita jaga, terus kita jaga, apalagi seperti sekarang ini. Suhu politik sudah mulai menghangat, belum panas tapi mulai menghangat. Menghadapi pemilu 2024, kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan, agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik. Pak Bapak Bapak Ibu setuju? Setuju. Sekali lagi, agar hasilnya baik pemilunya dan agar prosesnya baik pemilunya. Setuju? Setuju. Sudah sering kita dengar pemilu itu pesta demokrasi. Pemilu itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang. Iya, tak? Rakyat itu bergembira. Iya, tak? Tidak boleh ada ketakutan. Ketakutan. Tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Sudah. Mestinya seperti itu, rakyat harus bersenang, rakyat harus berhitung, tidak? Namanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu, jangan ada lagi ujaran kebencian. Tidak. Jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu yang dikonggung-konggung sebelumnya. Terutama di medsos, di media sosial. Jangan ada lagi ada perinah-perinahan. Sekali jangan lagi ada perinah-perinahan. Utamanya sudah di medsos. Saya kalau membaca, petos, 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 petos. Bapak, bayangnya. Samis-samis sederet, samis-samis dulur. Gipotan. 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 Apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wajar beda pilihan itu. Oleh sebab itu, jangan bertengkar. Jangan saling menjelekan. Jangan berkepanjangan. Gipotan. Setelah berkompetisi, bersatu kembali. Lalu yang di atas-atas saja, ketua-tua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng. Lalu yang dibawa saling bertengkar dan berkepanjangan. Kaki ropok. Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah airnya Indonesia. Amun kesumpayaan, Gipotan. Dan setelah berkompetisi, setelah pemilu ini bersatu kembali. Sebagai sebuah bangsa yang besar. Tapi itu bukan di PKB. Sekali lagi, setelah berkompetisi, setelah pemilu kita bersatu kembali. Apakah Bapak Ibu setuju? Para kader PKB yang saya banggakan. Saya menaruh harapan besar kepada PKB. Kepada petua dan doa-doa dari para ulama kita. Semoga Pesta Demokrasi di 2024 berjalan dengan sukses. Ini menghasilkan kepemimpinan yang pokok. Baik di eksekutif maupun di legislatif. Untuk meneruskan perjuangan dan capaian. Yang telah kita perjuangkan bersama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Selamat berjuang. Semoga PKB menjadi pemenang dalam pemilu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.